Intro Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulya Di Irewan dalam acara Mosaic Miras obat-obatan seks dan sat adiktif Dan pada episode kali ini saya akan ngajar mengenai pengembangan karakter Bagi anak-anak rumah damai saudara ya Dan dalam pengajaran-pengajaran ini kami akan bagi dalam beberapa sesi Nanti ikuti terus videonya, jangan sampai terpotong Karena ini pengajaran berseri Dan ini bagus sekali untuk mengembangkan karakter Bagi saudara yang keluarganya atau saudaranya yang ngalami kecandoran atau keterikatan dengan narkoba Ada baiknya juga menonton video ini secara utuh Ada bagian pertama, kedua, ketiga, mungkin empat sesi kali ya Dan dalam sharing kami, saya, dalam hal ini di Rumah Damai Kami pakai bahasa-bahasa sehari-hari Mungkin adalah bahasa-bahasa yang buat saudara agak sedikit tidak enak Tapi itu bahasa keseharian Dimana kami harus mendekat dengan mereka Ada yang namanya kelompok sebaya Dan kami menganggap mereka ini sama sebaya Jadi kalau bahasa lu, gue, semua itu kita pakai sehari-hari Demi terjamin sebuah hubungan yang baik Dan jangan lupa saksikan terus Dan kalau yang belum subscribe, subscribe, share, dan like link ini Yuk kita saksikan pengembangan karakter di Rumah Damai Kalau dunia semua bergoncang Tak tergoyakkan kau tetap alam Terima kasih Tuhan buat hari ini Kami percaya apapun yang terjadi Walaupun dunia bergoncang Kau tetap alam yang berkuasa Kau tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan Rok Kudus sampaikan pesanmu Biar kau yang melanjutkan sesi ini Biar kami semua mengerti akan kebenaran firman Tuhan Dan kami berdoa Karakter Kristus itu boleh tumbuh dalam hidup kami Dan kami boleh jadi pelaku-pelaku firman Karena kami tahu Tuhan Di tengah semua musim hidup ini Yang paling penting adalah karakter Biar karakter Kristus itu muncul Buah-buah itu, roh itu ada dalam hidup kami semua Terima kasih Sampaikan pesanmu Kau guru yang baik Rok Kudus Yang mengajar kami semua Setiap kebenaran firman Tuhan Alam nama Yesus kami berdoa Amin Ya, kita sudah sampai Kita berharap hari ini Sesi yang Berapa ya? Masih ada berapa bulas Ya, selesai lah pokoknya bisa ya Jadi, papi mau review sedikit Bahwa penting sekali Bahwa kita semua harus punya Karakter yang bagus ya Karena upah dosa itu maut Dan kita semua lahir sebagai orang berdosa Artinya apa? Karakter yang diciptakan oleh Tuhan itu hancur Dan mulai dibentuk Di bumi di waktu kita lahir Dan kita sampai ada sampai hari ini Karena sebuah bentukan Karakter Jadinya kayak Begini Kita bersyukur Karena itu bentukan Artinya apa? Bisa dibentuk Bantik Bentuk ulang Sehingga ketika kita dibentuk ulang Nanti ketika pulang Tuhan kenal kita Ya Jangan cuma tahu Tuhan Tapi biar Kenal Tuhan ya Lewat kenal Tuhan Dan lewat situ karakter kita Mulai dibentuk Dan karakter itu Ada berapa tahapan Pembentukannya ada Secara normatif Secara nilai Itu semua satu arah ya Satu arah semua Memang gak enak Diajar satu arah Tapi itu baik Buat hidup kita Karena ada banyak hal Dalam hidup yang kita Tidak tahu Jalani aja Oke Bersyukur aja Jalani Karena kita percaya Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Nah yang kedua adalah Secara teologis Teologis itu dua arah Mulai dua arah Dan selalu Menguntungkan bagi yang Dibentuk karakternya ya Seperti diumpan Tujuannya apa? Supaya kita semangat Mau Mau berubah gitu ya Tapi cara itu tidak baik Karena kalau begitu terus Kita hanya mau Baik Kalau ada Upahnya Gitu ya Kita harus masuk tahap Berikut dari Pemuntungan karakter Adalah apa? Secara Teladan Jadi contoh ya Paulus berkata Ikuti teladan ku Seperti aku mengikuti teladan Kristus Paulus udah ngikuti teladan Kristus Kita juga harus ngikuti Teladan Kristus Dan bagaimana karakter dibentuk? Karakter dibentuk ada berapa hal Yang pertama apa? Pertobatan Karena kita udah belajar Bahwa Kita berkata dari buahnya lah Kamu akan kenal Mereka Gitu ya The message berkata Don't impress with charisma Look for character Lihat karakternya Jangan impress sama Karismanya Gitu ya Nah Karakter itu jadi artinya apa? Buah Ya Buah Nah kalau kita bicara buah Yaitu buah Buah-buah roh Oke Nah 1 Korintus 13 Itu hukum kasih Kita tahu sekali Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Kasih itu terus Nah ternyata dalam semua hukum kasih Itu ada buah-buah roh Jadi kita gak usah pusing Kadang-kadang kita pusing Bagaimana Galatia 52223 itu Jadi dalam hidup kita Gitu ya Aku mau sabar Tapi aku Gak apa Masih gak Nguasih Masih punya kesombongan Masih puai Banyak susah saling bertentangan Gitu ya Yang mana dulu Mesti kejar Nah Dan kita berkata Tinggal ketiga hal Iman Pengharapan Dan Kasih Yang terbesar diantaranya adalah Kasih Kasih yang terbesar Hukum kasih itu yang terbesar Dan ternyata di hukum kasih itu Ada buah-buah roh Dan kejarlah kasih Alkitab berkata Ya Kejarlah kasih Kejar Tuhan Karena Alkitab berkata Allah adalah Kasih Jadi kejar kasih Ketika kita kejar kasih Kita ketemu ini semua Amin Ini akan membimbing Hidup kita ke depan Jadi orang-orang yang Berpribadi Kristus Punya karakter yang kuat Gak gampang lagi Terombang-ombang Ambingkan dengan dunia Nah kalau kita tahu bahwa Karakter itu adalah Allah Sumbernya Gak ada jalan lain Langkah pertama dari Pembentukan kearta adalah Pertobatan Oke Dari hidup yang lama Jadi hidup yang baru Di dalam Kristus Nah ketika kita hidup Baru dalam Tuhan Roh Tuhan mulai tinggal di hidup kita Mulai tinggal di hidup kita Dan hidup kita mulai Berjalan dengan Tuhan Amin Nah Setelah pertobatan Ada yang berikut Yang kedua adalah Apa hati yang mau dibentuk Karena Alkitabata mati hidup Dikuasai oleh lidah Siapa suka menggemakan Akan memakan Buahnya Dan sumbernya dari mana Hati Hatinya harus dijaga Dan jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar Kehidupan Hati mau dibentuk Kita harus punya hati Yang mau dibentuk Siap dibentuk Nah bagaimana cara hati dibentuk Teguran biasanya Teguran Ada orang-orang datang Tiba-tiba mengingatkan kita Oke berubah Nah selama ini Kita selalu tutup kuping Dari orang tua Kakak Adik Suami Istri Ngomong Kenapa kita tutup kuping Hari ini buka Kuping Tapi jangan buka dua-duanya Buka satu aja Supaya dia Masuk ke dalam Hati Jangan cuma menengos Ayo kesini Ada lagi tutup kuping Jangan masuk kuping Turun ke Hati Nah lewat itu Hati kita berubah Hati kita dibentuk Dan Hati yang penuh Dengki Semua dibereskan Dengan Tuhan Nah setelah itu Hati kita masuk ke Jiwa Ya Masih ada jiwa kan Ada jiwa-jiwa itu pikiran Perasaan Gendak Nah ini medan peperangan kita Setiap hari Di pikiran Di perasaan Dan di Gendak Ini setiap hari Kita mau males Ini medan peperangan kita Nah Pikiran harus diubah Oke Diubah pikiran Lewat apa Tanam firman Tuhan Tanamin firman Tuhan Nah kita berkata Karena mereka Tidak mau lagi diajar Maka Tuhan Menyerahkan mereka Kepada pikiran-pikiran Yang terkutuk Penuh dengan Kejahatan Kelaliman Pembunuhan Dengki Irihat Semua yang kita Sudah belajar kemarin Nah itu masa lalu kita Dan kita ubah Pikiran kita Ke Roma 12 Ayat 2 Nah kita berkata Berubahlah oleh Pembaruan Akal budimu Renewing your mindset Ya berubah Dengan Pola pikir kita Nah diubah Caranya dengan Tanam Firman Tuhan Jadi baca firman Ketika kita baca firman Kita ngerti Amin Nah pikiran Kedua Kedua apa Pikiran Perasaan 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 ya Perasaan harus disembuhkan Ternyata hidup kita Tanpa kita sadar Selama ini kita dibentuk Itu banyak sekali Luka-luka yang kita Tidak pernah Sadari Dan ternyata Luka-luka itu Menghambat kita Mau maju Setiap kali ada Perkatan tertentu Dalam hidup kita Langsung kita kayaknya Meledak Amin Satu hari Pak Bih ingat sekali Mentor kita Indra Mentor kita Indra Dia lagi di belakang Lagi kerja gitu Lagi kerja Terus tiba-tiba kan Papi butuh Pak Bih panggil Indra Gitu Wah dia kaget Gemeteran Gemeteran Kaget Terus dia mau Ada api Ada api Kenapa kamu begini Enggak api Suara papi itu mirip Suara papa saya Manggil saya Dan biasanya Kalau papa manggil Kayak begitu Itu lagi marah Dia bilang gitu Waduh Ternyata Tereakan begitu aja Bisa bikin orang Trauma Pak Bih bilang Nah itu ada Luka yang masih belum Sembuh Beresin Kalau enggak Cuman orang teriak Doang gitu Padahal papi Jangan panggil Tereakan gitu Buat dia Ingat akan Masa lalu Nah itu harus disembuhkan Perasaan-pesan gitu ya Caranya adalah apa Kalau ada sesuatu yang Tidak enak di hidup kita Rasanya set Seperti itu Langsung berdamai Amin Berdamai dengan masa lalu Berdamai dengan keadaan Jadi bersyukurlah Dengan apa ada kita hari ini Jangan kita kecewa Kita bilang Ya salah ya Kenapa gue gak 10 tahun Yang lalu bertobat Udah gak usah Waktu Tuhan itu paling indah Amin Pasti yang ter Baik Kita gak bisa ngatur Tapi bagian kita Sekarang adalah bersyukur Dan kita berkata Tuhan aku mau berubah Ya aku mau berubah Dan ketika diingetin Langsung berdamai Langsung berdamai Ya Nah langkahnya Mengubah lewat mati Bersyukur untuk apa yang Terjadi ya Bersyukur Terus bandingkan Hutang kita dengan Allah Kita hutangnya mati Ditebus oleh darah yang mahal Gitu ya Hutang dia sama kita Cuman gara-gara Nyolong kita punya bolpon Cuman ngambil minyak wangi kita Yaudah lah Cincailah istilahnya Beres lah Beresin gitu ya Ampuni orang yang meluka kita Dan jangan sekedar mengampuni saja Kalau ngampuni Kadang-kadang mulut bisa ngomong Ya udah gue ampuni Gue ampuni Tapi yang berat adalah apa Action Nyatakan Buktikan bahwa kita ngampuni Nah biasanya yang paling berat adalah apa Lakukan langkah iman Langkah berkati orang itu Ketika kita memberkati Kita belajar apa Ngalahkan semua perasaan ini Loh gitu loh Kadang-kadang kita bilang Yaudah gue dampu deh Yaudah terserah lu deh Nah gak bisa Kita harus berkati Langkah ekstrim Lakukan Karena dengan begitu Kita sedang mematahkan Siasat iblis Amin Iblis selalu main dengan Kata-kata Yaudah kan udah dampu nih Ngapain lu datangin dia Ngapain lu gini gini Jangan Tetap harus ada Pemberesan Nah setelah perasaan Yang berikut kita bicara Kehendak Jadi jiwa itu ada pikiran Perasaan dan kehendak Nah ini kehendak Kehendak itu Banyak Kita punya kehendak Banyak Nah makanya sekarang Di rumah damai Ada pegul Ada segala macam Kalau bermentor Berkata enggak Nah kita harus belajar Kalau dulu bilang Lu gak kasih Gue Marah Gue hembat Gue sikat Gue ini Nah sekarang kita belajar Kehendak kita harus Ditundukan Kalau kita pengen Ternyata orang bilang Enggak Oke deh Terima kasih Belajar gitu Jangan bilang gini Kenapa sih Masa gue mau ini Enggak boleh Gue akan dikasih Uang bebul Gue akan punya Buat belajar Gue punya hak Udahlah Kalau kita bicara seperti itu Kita lagi sedang Menghidupkan kembali Kehendak kita Amin Kehendak Harus ditundukan Belajar menundukan Kehendak Puasa itu Salah satu bentuk Adalah mengalahkan Kehendak Keinginan Pengen ini Pengen itu Biasanya ya Kalau gak puasa Kita kenyang Tapi konyangnya Selalu kalau setiap kali puasa Kita selalu lapar Lapar mata Kalau misalnya Normal Lihat ayam goreng bibir Biasa aja Tapi kalau pas puasa Lihat singkong derbus aja Udah kayaknya enak banget Nah itu bicara apa Kehendak Setiap kali muncul persoalan Ketika kita sedang lagi Mau ngalahin kehendak Selalu muncul persoalan Dan persoalannya Kadang-kadang Kayaknya ringan Sekali gitu loh Gila ya Gini aja gue kalah loh Biasanya gue Daging aja gue gak kepengen Tiba-tiba Gue nyolong singkong Gitu Karena itu kehendak Ya Khendak harus ditundukan Nah Hidup kita yang lama Itu adalah hidup dengan penuh Pemberontakan Ya Dalam hidup kita Berontak Tunduk pada otoritas Cara yang nundukin Kehendak adalah apa Taat pada otoritas Taat pada yang di atas kita Yang di atas kita bisa mentor Bisa papi Bisa staff Bisa yang lain-lain Bisa juga orang tua Bisa juga kakak adik Bisa juga nenek Bisa juga cici Atau yang dewasa rohani Misalkan adik kita Tapi dia lebih dewasa rohani Kita harus tunduk sama dia Belajar Bukan arti tunduk Dalam arti secara Kedudukan kita tunduk Kita hormatin dia Kalau bukan Tapi secara rohani Dia lebih Mateng Lebih mature dari kita Kalau dia ngomong Bicara Negur kita dengan Firman Kasih tau sesuatu yang baik Kita harus belajar Ya oke lah Gue denger Nangkap ya Kadang-kadang kita akan Berbicara ini Oh anak kecil Nasihatin gue Tuhan bisa pakai keledai loh Buat negur siapa Bilel Amin Dia bisa pakai orang yang Ya yang kecil Gak ada apa-apa Yang kita gak anggap Ngomong sesuatu Jadi belajar Menundukan diri pada Otoritas Ya Otoritas Bicara otoris rohani Otoritas dalam kepemimpinan Dalam banyak Hal Ya Nah Seringkali ada pandangan Yang salah tentang otoritas Kadang-kadang orang yang punya Otoritas juga salah Akibatnya yang dibawa otoritas Juga melihat otoritas itu Salah Pandangan yang salah Tidak otoritas Dari yang pegang otoritas nih Dari yang mau negor Dari yang di atas Gitu ya Di atas kita Otoritas dikatakan adalah Kekuasaan Untuk melakukan apapun Yang dikendaki Tidak boleh dilawan Tidak bisa salah Dilayani bukan untuk Melayani Ini salah Pandangan Ini salah Ya Dari pihak pemegang otoritas Otoritas adalah seperti ini Segini-gini-gini Sehingga yang dibawahnya bilang gini Ini bukan otoritas Ini otor Riter Ini otoriter nih Banyak Aturan Ngomong apa Mesti di Ikuti Dan selalu ngomongnya Pokoknya kalau gue ngomong Gue gak ada yang salah Wah Aduh celaka deh Cuman Tuhan yang dibilang Alkitab tidak pernah salah Ternyata ada loh Di luar Alkitab Kita yang gak pernah salah Jangan ya Dari pemegang Otoritas Otoritas itu Kekuasa untuk melakukan apapun Yang dikendaki Tidak boleh dilawan Tidak bisa salah Dilayani bukan Melayani Ini salah Ya Nah dari pihak yang dibawah Otoritas Yang dibawah nih Otoritas itu bentuk penindakan Kalau begini Dia bilang apa bentuk apa Penindasan Mematikan Kreativitas Gue baru gini gak boleh Ini gak boleh Gak boleh Selalu bilang Menurut Gue pemimpin Nah itu salah Akibatnya yang dibawa Akan bilang gini Otoritas itu adalah Penindakan Itu bukan otoritas itu Otoriter Nangkep ya Ini nangkep dulu ya Jadi buat yang menegur Tegurlah dengan kasih Panggil Empat mata Ngomong Bicara Gitu Ya Ajak bicara Dan nasihatilah dengan Baik Ini yang Yang salah Oke Sudah catat Sudah 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 Jadi sekali lagi Dari pihak megang otoritas Otoritas itu bukan Kekuasaan Untuk melakukan Apa aja Yang dimaui Gak boleh dilawan Gak bisa salah Dilayan dan bukan Melayani Dari pihak beri otoritas Otoritas bentuk penindasan Mematikan kreativitas Tapi perkataan tidak boleh dilawan Jangan berarti Berkata Oh gue boleh lawan otoritas Salah juga Salah juga Gak boleh Amin Cerita Daud sama Natan aja Natan tuh Nabi Daud Raja Gitu ya Dia bisa aja Berkata Gue Raja nih Gue punya otoritas Gitu Kalau orang berkata Salah Penggal Tapi dia langsung berkata Oke Gue taat Gue yang bersalah Gue yang ber Dosa Oke Nah dari Pandangan yang benar nih Yang benar otoritas kayak begini Otoritas itu Adalah Kepercayaan dari Allah Untuk melayani Bukan dilayani Jadi kalau orang-orang Yang jadi pemimpin Jadi staff Di rumah damai Apalagi asetian mentor Gak bisa berkata Harus dilayani Harus melayani Ini pesan pahami Buat semua pemimpin Semua yang melayani tempat ini Chief Iman kamar Bukan untuk dilayani Tapi kita Melayani Sesuai kehendak Allah Dan bukan kehendak Pribadi Gitu Jadi tidak punya motif Terselubung Sesuai dengan kehendak Allah Dan bukan kehendak Pribadi Ini yang benar Otoritas adalah Kepercayaan dari Allah Kenapa kita bisa jadi ini Karena Tuhan yang mempercayakan kita Sekalipun manusia berusaha Untuk Mengangkat orang Segala macam Tapi kalau Tuhan Tidak mempercayakan Tetap aja gak bisa Setiap kesempatan yang ada Itu adalah kehendak Tuhan Amin Setiap kita ada Ya udah Percaya ini kehendak Tuhan Nah ini pandangan Yang benar Tentang otoritas Otoritas itu adalah Kepercayaan dari Allah Untuk melayani Dan bukan dilayani Sesuai kehendak Allah Dan bukan kehendak Pribadi Nah Dari pihak yang di bawah Otoritas Ketika kita bisa Lakukan yang ini Dari pihak di bawah Otoritas Mesti sadar Bawah otoritas adalah Perlindungan Dan alat Tuhan Untuk membentuk Karakter saya Otoritas sebuah Perlindungan Gitu Papi Secara pemimpin Di rumah damai adalah Leader Tapi papi tunduk Di bawah otoritas gereja Dimana papi Bernaung Di IFJF Semarang Papi tunduk Kesitu Karena papi tahu Itu perlindungan Buat kita semua Amin Kita berada Di bawah Naungan Gereja IFJF Kita harus taat Harus tunduk Gitu Ya Dan kita mesti mengerti Bahwa ini alat Tuhan Untuk bentuk Karakter kita Jadi jangan Marah gitu Kadang-kadang Kita merasa Gak mau lah Aku dengan ini Gak mau Otoritasku diganti Jangan Lakukan Kerjakan bagian kita Pertanyaan adalah Apakah kita sadar gak Bahwa ini perlindungan Dan alat Tuhan Untuk bentuk Karakter saya Gitu ya Karena setiap orang Itu berbeda-beda Setiap orang Cara memimpin Juga beda-beda Dan kita ketemu Orang yang Tidak pernah sama Makanya rumah damai Ngizinkan Rolling mentor Segala macam Rolling kamar Supaya apa Kita ngerti Di kamar yang baru Kita ketemu imam yang baru Taat Sama imam yang baru Gitu Ya Oke Nah Ada untungnya Kalau kita punya yang namanya Penundukan diri Kalau kita punya kehendak Bisa ditundukan Kita belajar Punya penundukan diri Ada untungnya Ya Nah ini untungnya Penundukan diri Dan efeknya Kalau kita belajar Mau taat Mau dibentuk Mau tunduk Punya kehendak yang selalu Mau ditundukan Lukas 2 Ayat 51 Sampai 52 Kita berkata Lalu ia pulang Bersama-sama dengan Mereka ke Nazaret Dan dia tetap hidup Dalam asuhan mereka Dan ibunya menyimpan Semua perkara itu Di dalam hatinya Dan Yesus Makin bertambah besar Bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasih Allah Dan manusia Ini cerita Satu hari Yesus hilang Dibait Allah Mama papanya pulang Eh hilang Yesus Dicari-cari-cari Ternyata dia ada Dibait Allah Dia lagi ngomong Bicara sama Para Apa Nabi Imam besar Semua Ngobrol dan Mama papanya Wah hebat ini anak Ngomongnya luar biasa Gitu loh Dan Yesus itu Di masa kecilnya Sudah penuh hikmat Penuh hikmat Tapi Akhirnya sekali Jelas sekali Berkata Lalu ia pulang Bersama-sama mereka Pulang dengan orang tuanya Dengan keluarganya Ke Nasaret Dan Yesus Tetap hidup dalam Asuhan mereka Ini bicara apa Dia taat Walaupun dia punya hikmat Yang besar Orang-orang Ini siapa ya orang ini Sampai bisa ngomong Seperti itu Gitu loh Secara wibawa Secara pengetahuan Firman Tuhan Luar biasa Tapi dia tetap Hidup di bawah asuhan Mereka Dia tunduk Sekalipun dia Allah Dia tunduk Dengan Orang tuanya Amin Ini bicara Pendudukan diri Otoritas Dia bisa aja Bantah Ketika Mama Pais Gini Gak usah Alkitab firman Tuhan Berkata Gini Wah dia mah jago Hebat Penuh hikmat Tapi Jelas sekali Berkata Dan Ia tetap hidup dalam Asuhan mereka Dan ibunya Menyimpan semua Perkara itu Di dalam Hatinya Ibunya tahu Ini hebat Ini orang yang Penuh otoritas Dan dia simpan Di hatinya Dia tahu Ini pasti besar Ini pasti jadi Luar biasa Jangan kita sombong Ketika kita punya pengalaman Kita tahu segala macam Jangan Tunduklah kepada Otoritas Dan Akhita berkata Dan Yesus makin Bertambah besar Dan bertambah Hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasih Allah Dan manusia Hal yang sama Akan terjadi Buat hidup kita Kalau kita mau Penguasaan diri Penundukan diri Kita akan bertambah besar Bertambah hikmat Dikasih Allah Dan manusia Amin Kita butuh Yang namanya dikasih manusia Allah adalah kasih Allah adalah Pasti mengasih kita Amin Tapi Allah Bagaimana kasih berkat Sama kita Emang dia pakai JND Kirim dari surga Lewat Tiki Tiki rumah damai Buat Kiki Datang Oh dari surga Enggak kan Dia pakai siapa Pakai manusia Pakai papa Waduh Kiki udah lama Di rumah damai Sian juga ya Dia mungkin Pengen makan Bami aheng Tiba-tiba Kirim Gitu kan Kiki bilang Gila bisa inget Makanan gue Kesukaan gue Gitu kan ya Itu terjadi Karena apa Kesatu Dikasih Allah Allah ngomong Sama papanya Papanya ingat Dan karena Dia berubah Baik Dia Ada yang namanya Apa Kasih manusia Langsung beri Tapi kalau kita Tidak pernah mau Tunduk Ketika Tuhan ngomong Tiba-tiba ingetin Papi misalkan Oke Kasih situ Bami Enggaklah Tuhan lah Dikasih malah gede kepala Berhenti loh Sampai disitu Apa Kasih manusia Enggak ada Buat hidup kita Kita butuh yang namanya Kasih manusia juga Kasih alat Dan kasih Manusia Sehingga berkat Tuhan Bisa tersalur Amin Amin Kalau kita sebagai Orang jahat Hidupnya kacau Segala macam gitu Tiba-tiba Ada orang batin Aduh Gue mau angkat dia Jadi Apa Duta lah Jadi duta Duta hidup Hancur Ada kasih duta hidup hancur Aku menjadi dia Duta hidup hancur Tapi orang bilang Eh gak maulah Percuma Nanti dia malu-mauin gue Akhirnya gak dapet Ya Butuh yang namanya Kasih alat Dan kasih Manusia Dan ketika Yesus Taat Di bawah Asuhan Kedua orang tuanya Dan Yesus Makin bertambung Besar Dan bertambung Hikmatnya Dan besarnya Dan makin Dikasih oleh Allah dan Manusia Amin Ada kasih Allah Dan kasih manusia Kita semua butuh Kasih manusia Kalau orang males-malesan Di rumah damai Orang tua Telepon papi Pak gimana pak Saya kirimin lagi Enggak snack Enggak usah Malah tidur terus Enggak usah kirim bu Enggak usah Biar dia makan singkong Tiap hari Padahal mamanya Udah terkenak loh Tuhan udah ngomong Tapi bandek Di siapa Di papi Dimentor Di yang lain Misalkan Dua ketuk papi Tertemulah Laktu kunjungan Dititip-titip Orang tuanya Titip orang tuanya Misalkan Contohnya Thomas lah Kakaknya dateng Kesini Kakak dititipin Sama Andi Punya cici Kenal Nanti kalau kesana Tanya Andi pengen apa Terus Sampai kesana Nyampe Ngobrol gini Thomas Andi tuh butuh apa Nah Andi kelakuan Enggak usah dikasih Nah berhenti Berkat buat dia Ngerti gak Tapi kalau kamu punya hubungan Tawas loh Gitu Gak boleh Tapi kalau kamu punya hubungan Dekat Begitu cicinya Eh tolong tanya Oh dia butuh ini Dia tahu banget Kebutuhan Ngerti gak Andi tuh lagi butuh Sampo Sampo nya mereknya Apa Dia bisa sebutin Sama deodoran Dia paling suka Wangi ini Wangi petek Misalnya Dia sukanya ini Dia sukanya ini Keringetnya banyak Karena dia suka fitness Gitu ya Dia butuh deodoran Yang bisa Tahan keringet Dia ngerti detail Karena apa Dia punya hubungan yang Dekat Bukan intim Punya hubungan yang dekat Gitu Amin Sehingga ada kasih manusia Kasih manusia itu Menghubungkan berkat Allah Dengan kita Amin Oke Lanjut Nah ini ada empat macam Otoritas Dicatat aja Kalau bicara pemerintahan Ayat ini 1 Petrus 2 Ayat 13 Ya Kita harus taat kepada Pemimpin-pemimpin yang di atas kita Karena pemimpin datangnya dari Tuhan Kita harus percaya Presiden kita Yaudah Kalau dijadinya Jokowi Kita harus percaya Itu dari Tuhan Dan dia memelihara hidup kita Dan dia itu Perlindungan buat kita Amin Jangan kita langsung Dongkel-dongkel Gak usah Taat aja Gitu ya Itu kalau bicara pemerintah Nah kalau bicara tempat kerja Ini pekerjaan juga ada 1 Petrus 2 Ayat 18 Ini bicara di pekerjaan Kita mesti taat kepada Pemimpin kita Gitu loh Coba aja Kita ke kantor Datangnya telat terus Ke satu SP1 Kedua SP2 Ketiga apa SP3 Ditendang Ketika ditendang Lamar kerjaan lain Tulis pengalaman kerja Di PT ini HRD pasti telepon PT-nya Kenapa dia berhenti Ditendang Oh iyaudah Gue tendang lagi loh Gak bisa diterima Dimana-mana Gara-gara apa Males Karena biar gimana pun Tanpa sadar Kalau kita ngelamar kerjaan Kita sebut Aku disini 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 HRD pasti telepon Kantor yang lama Kenapa dia keluar Lah kalau kita keluarnya Gara-gara kita Ngerusakin kantor Terus kita mau ngelamar Tapi pas baca gitu Udah deh jangan masuk loh Jadi di kerjaan Kita harus taat Semua otoritas Kerja sungguh-sungguh Kerjakan yang baik Ya Tepat waktu Semua setia Itu Nah kita juga berkata Segala sesuatu yang kamu kerjakan Kerjakan seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Amin Seperti untuk Tuhan Nah dalam keluarga 1 Petrus 3 ayat 1 Ini bicara otoritas Di dalam Keluarga Dalam gereja 1 Petrus 5 ayat 5 Nanti dibaca lah ini ya Oke Jadi dalam pikiran Tanam firman Tuhan Perasaan Sembuhkan Berdamai Kalau hari ini diingetin lagi Berdamai Cepat-cepat Kita jangan mau hidup Dikendalikan masa lalu Tanpa sadar Tiba-tiba Masa lalu itu masih kayak Kang kuda Masih ngekangin kita Kalau nari ke kanan Kalau mobil Mesti di spuring Spuring Biar nanti kolongan Nari kanan terus Spuring Spuringnya pakai firman Tuhan Sehingga hidup kita lancar Amin Pikiran Perasaan disembuhkan Beres di semuanya Jangan sampai dikendali Tadi saya bilang Kehendak harus ditundukan Tundukan Kepada otoritas Orang-orang yang dipercaya Tuhan Buat ngatur hidup kita Nuntur diri Oke Ya bagus juga Siap bos Gitu Kadang-kadang taat aja dah Siap bos Tapi kadang-kadang orang-orang Siap bos Tapi belakang awas loh Gak boleh Harus punya hati yang benar juga Hati yang mau dibentuk Siap Laksanakan Makanya bang gitu Bagus kan Kalau di militer Siap Laksanakan Gitu Gak kata siap Laksanakannya Nanti Itu masih bangkang Bangkang gitu ya Militer bagus Siap Laksanakan Gitu Kita juga semua sama gitu Melatih diri kita Ya Oke Nah yang berikut Ini udah tadi ya Roh kan Ketika kita bertobak Roh Allah tinggal dalam hidup kita Hati kita diperesin Peresin Mau dibentuk Oke Terus kita punya Tubuh Eh jiwa Jiwa ada pikiran Pikiran diubahkan Perasaan disembuka Gendak ditundukan Tapi ada bagian akhir nih Roh jiwa Tubuh Nih daging nih Tubuh ini nih 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 daging nih Nah Kedagingan Dimatikan Daging kita nih Banyak maunya Tau gak Daging kita banyak maunya Matikan Matikan Kedagingan Cara yang matikan kedagingan apa Sangkal diri Gitu Sabu enak gak Enak Tapi gak bisa Itu tidak boleh lagi Dalam hidupku Sangkal diri Kalau kita dilarang nih Sama Dokter Gak boleh makan nasi padang Waduh nasi padang enak gak Enak Tapi belajar Sangkal Diri Enggak deh Gue nyari nasi kapau aja Sama aja loh Sama aja Kadang-kadang Ngelesnya gitu Gak boleh ini Nyari yang Ono Gak boleh Sangkal diri tuh Adalah udah sangkal Yaudah Gak usah Gitu Lakukan Amin Amin Bulu Papi itu kalau makan Mesti ada nasi Tapi akibatnya Karena tambah gemuk Tambah gemuk Waduh Orang-orang bilang Gak bisa Mesti kurangin makan Cara yang paling gampang Kurangin nasi Waktu pertama Makan gak ada nasi Itu rasanya Kayak apa tau Waduh Ngenak banget Tapi setelah papi Sangkal-sangkal terus Selama-lama Sekarang bisa Makan nasi Gak Pakai nasi Bisa Gitu Nangkep ya Karena apa Udah biasa Tubuh dilatih Daging itu dilatih aja Lama-lama jadi Biasa Gitu Jadi harus ada yang namanya Sangkal diri Kita bisa Waduh Mana cocok Walaupun kadang-kadang Kalau ada nasi padang Si papi juga berdamai lah Dengan nasi Ambillah sedikit Dikit Ambil sedikit Maka bibi paling kaget Kalau papi minta nasi Biminta nasi Bik Kebanyakan Bik Buang Mas mungkin lihat ya Buang Bik Buang Bik Menarik gak Nasi Nasi Ambil Nasi Nasi Dikit Dikit Mungkin Sama lah Sama si Biskov Makan Segitu Doang Cuman Pengen Gitu Loh Yaudah Tapi kita Sangkal Karena itu Buat kita Jadi Gemuk Jadi Jangan Berkat Nanti Cari Pengganti Gitu Oh Sabu Gak Pakai Yang Ini Aja Vap Aja Mas Sangkal Sangkal Semua Amin Nah Kehidupan kita Daging kita Sombong Iri hati Marah Awan Napsu Kecemaran Rok pemecah Jadi Apa Pikul Salib Sangkal Diri Dan Jagat Kudusan Sudah Itu Aja Aku Mau hidup Benar Aku Mau hidup Sesuai Dengan Kedatuan Sudah Kalau Orang Bilang Lu Aneh Gini 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 Apa Doa Ya Udah Lebih Baik Gua Doa Daripada Gua Nggak Doa Gitu Dulu Waktu Papi Mau Mulai Rumah Damai Teman Baik Papi Bilang Gini Waduh Perbiasa Nih Pamul Mau Jadi Pendeta Nanti Kalau Pamul Buka Gereja Saya Buka Nightclub Di Sebelah Bapak Sehingga Nanti Abis Dari Nightclub Bertobat Ketempat Bapak Boleh Boleh Nah Bagi Papi Pindah Papi Tanya Papi Pindah Kapan Lu Mau Buka Nightclub Di Sini Nggak Berani Nggak Berani Ya Itu Kadang Kadang Kedagingan Merasa Mampu Berasa Gini Seringkali Ketika Kita Mau Jalan Dengan Tuhan Sungguh Sungguh Sepertinya Ada Perkataan Perkataan Lu Jangan Terlalu Ekstrim Dan Aneh Gitu Amin Daripada Gua Kompromi Lagi Amin Dulu Sukanya Alkohol Sekarang Alkitab Teman Papi Gila Si Mulia Adik Dari Alkohol Alkitab Ya Udah 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 Jangan Ajak Ajak Lagi Dia Mau Pendeta Percuma Kita Bakal Mau Yaudah Perkataan Perkataan Gitu Akan Muncul Tapi Kita Yaudah Itu Lebih Baik Kita Matikan Walaupun Enak Juga Ngobrol Akan Asik Bisa Kemana Mana Bisa Rame Sudahlah Cari tempat Ngobrol Yang Lain Ngobrol Akan Lebih Asik Nangkep Belajar Matikan Kedagingan Kedagingan Harus Dimatikan Kita Belajar Semua Pertobatan Hati Mau Dibentuk Pikiran Diubahkan Perasaan Disebukan Hendak Ditundukkan Daging Daging Dimatikan Tidak Akan Bisa Tidak Ada Orang Yang Bisa Tapi Kita Berkata Aku Akan Kirimkan Penolong Yang Lain Buat Kita Yaitu Roh Kudus Dia Akan Kirimkan Penolong Yang Setia Yesus Yesus Sudah Mati Naik Ke Surga Dulu Murid Murid Jalan Sama Yesus Ya Murid Murid Jalan Sama Yesus Dan Murid Murid Lihat Yesus Buat Mujijat Murid Murid Lihat Yesus Nyembuhin Orang Sakit Murid Murid Lihat Yesus Bangkitin Orang Mati Murid Murid Lihat Yesus Belah Lima Roti Dua Ikan Bisa Makan Lima Ribu Orang Murid Pasti Yesus Yang Hebat Tiba Tiba Mati Disalib Kita Berkata Semua Murid Lari Buyar Lari Waduh Siapa Lagi Gue Andalin Mati Orang Terus Dia Bangkit Dia Bangkit Murid Murid Dikumpulin Lagi Sama Yesus Mereka Lihat Thomas Yang Gak Percaya Sebelum Gue Lihat Dikasih Lihat Wah Percaya Bahwa Ini Yesus Yang Mati Sudah Bangkit Tapi Yesus Berkata Aku Mesti Pulang Tempat Bapa Aku Pulang Aku Sedihain Tempat Buat Kalian Ya Yesus Mau Pulang Dia Mesti Sedihain Tempat Buat Kita Nanti Dia Kalau Sudah Siap Aku Kembali Jemput Kamu Dia Pulang Ketika Yesus Mau Pulang Murid Mereka Bingung Lah Gue Mas Siapa Kalau Lu Pulang Gue Mas Siapa Dan Yesus Berkata Aku Akan Kirimkan Penolong Yang Lain Yaitu Rok Kebenaran Dia Akan Kirimkan Yaitu Rok Kudus Dia Berikan Kepada Setiap Orang Percaya Amin Begitu Kita Bertobat Terima Tuhan Yesus Kita Sudah Diberi Rok Kudus Di Hidup Kita Dan Itu Yang Menuntun Kita Membuat Perjalanan Jadi Berhasil Kalau Secara Daging Kamu Kerjakan Penolong Murid Murid Tidak Bisa Tapi Hari Itu Ada Yesus Yang Tolong Murid Murid Tidak Mampu Nyembuhin Orang Kusta Tapi Ada Yesus Yang Tolong Murid Murid Tidak Mampu Bayar Pajak Tapi Kail Ikan Pertama Ambil Itu Bisa Buat Bayar Pajak Yesus Yang Mampu Sudah Naik Ke Surga Tapi Yesus Yang Sama Dalam Rupa Rok Kudus Ada Mujijat Kita Cari Yesus Tolong Yesus Sembuhkan Aku Baru Sembuh Kalau Tidak Ketemu Mungkin Tidak Sembuh Tapi Hari Ini Yesus Yang Sama Ada Disini Amin Dia Yang Dulu Buat Mujijat Dia Yang 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 Ada Kita Disini Ada Disini Artinya Apa Betapa Berkuasanya Kita Amin Kita Bukan Jadi Orang Yang Lemah Kita Bukan Jadi Orang Yang Gagal Karena Yesus Di Dalam Hati Bukan Disamping Tapi Disini Sekarang Amin Amin Kita Di Dalam Sini Dan Dia Akan Tuntun Kita Dengan Pertolongan Dia Sumber Buah Dalam Hidup Orang Per Cahaya Dia Akan Bimbing Kita Sehari Demi Kesahari Sampai Kita Pulang Nanti Rumah Bapak Dengan Karakter Yang Sempurna Seperti Yang Dia Mau Dan Dia Kenal Dari Buah Amin Hari Ini Sebentar Sebelum Papi Tutup Papi Mau Kita Semua Nanti Nyanyikan Satu Lagu Terus Buat Kita Semua Gini Setiap Orang Sudah Ada Rok Kudus Sudah Ada Rok Kudus Ya Tapi Ciri Cirinya Adalah Mereka Berbahasa Bahasa Baru Ada Bahasa Bahasa Baru Yang Allah Hanya Mengerti Yang Mengerti Allah Iblis Gak Ngerti Seringkali Ketika Kita Doa Gini Doa Tuhan Aku Percaya Aku Sembuh Aku Percaya Aku Sehat Gitu Kan Sebelah Kita Mati Terus Iblis Masuk Mati Sama Kok Penyakit Yang Lalu Sama Situasinya Kita Jirga Tuhan Aku Sembuh Atau Mati Terus Iblis Tidak Mati 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 Gitu Akhirnya Dia bilang Tuhan Mati adalah Keuntungan Padahal Tuhan Mau kita Hidup Tapi Dia bilang Tuhan Ya udahlah Matilah Sudah Aku terima Kalau aku harus mati Gara-gara apa Kita doa Iblis Lewat pikiran Dia dengar Dia masuk Di pikiran Iblis itu Tidak bisa lagi Masuk ke hati Disini Udah ada Rok kudus Udah ada Tuhan Dia masuknya ke Pikiran Makanya Katakan Pikiran Ditanam Firman Dia masuk ke pikiran Pikiran-pikiran itu masuk Ngingetin lagi Lihat kan Lu udah coba Gini Tetap gagal kan Tetap gagal kan Gak bisa kan Mana mungkin Akibatnya kita Menyerah Dia masuk disitu Nah Tuhan berikan sebuah senjata Yaitu Rok kudus Kita berkata Ketika kita berdoa Nanti Rok kudus Itu akan menuntun Kita dalam doa Dan kita juga Gak ngerti Apa yang kita doa Tapi Tuhan tahu Apa yang disampaikan Amin Tuhan tahu Itu kayak bahasa Bayi sama orang tua Ketika bayi Mama langsung bilang Ngompol tuh Pak Ganti pampersnya Gitu Tapi Lapar nih Dia bisa tahu Kalau kita bilang Dia gak ngomong Bunyinya sama Beda Tetapi Bapak tahu Ngerti ya Bapak ngerti Nah Itulah bahasa Kita gak ngerti Tapi Bapak tahu Gitu Kalau kita manusia Tapi kemarin Sekarang Kayak biskov Gitu Kalau dia malamnya Langsung buka pintu Dan dia kencing Keluar Gitu Kalau dia muter Muter Cepat buka Dorong Dia gak mau keluar Dorong aja keluar Nanti dia muter-muter Beol dia Tapi buat yang lain Mungkin kalau yang gak bergaus Ambiskop kan Gak tahu Dia muter-muter Lucu Gak tahu Keluar Dengan kita Amin Nah roh kudus Diberikan Buat kita semua Supaya doa kita gak terhalang Kita gak ditipu lagi Di pikiran kita Doa dalam bahasa Roh Amin Di apa Dua korintus Eh dua Kisah para rasul Kisah para rasul dua Ayat ke Empat Ya Coba Ada yang bisa baca Kisah para rasul dua Ayat yang keempat Demikian Terima kasih Maka penuhlah mereka Dengan roh kudus Lalu mereka Mulai berkata-kata Dalam bahasa Bahasa lain Seperti yang diberikan Oleh roh itu Pada mereka Untuk mengatakannya Oke Dikatakan Lalu penuhlah mereka Oleh Roh kudus Hari itu mereka Kumpul di loteng atas Dan Penuhlah mereka Semua Penuh dengan roh kudus Nah roh kudus Itu memenuhi Tugas dia Untuk memenuhi Memenuhi Tapi Selanjutnya Penuhlah mereka Dengan roh Dan mereka Apa Mereka Mulai berkata-kata Bagian kita Yang berkata-kata Bagian Tuhan Memenuhi kita Bagian kita Berkata-kata Mulut-mulut kita Kalau kita diem aja Bisa Apalagi kita mikir-mikir Kadang-kadang Kalau kita Mulut diem gitu ya Kita pikiran Melayang-layang Melayang-layang Makanya perlu Bahasa roh Ketika bahasa roh Keluar Itu melatih pikiran kita Enggak mikir-mikir lagi Keluar aja Dan itu keluar Dari roh Dari roh Allah Yang bersama dengan kita Dan itu Nganaik Ke surga Jadi kadang-kadang Nggak usah malu Nggak usah malu Setiap daripada kita Yang jadi anaknya Itu sudah ada roh kurus disini Bagian kita Keluarkan Berkata-kata Ya Karena kita dengan kata-kata Kita mulai Bicara dengan Bapak di surga Kadang-kadang doa juga susah Tapi juga kadang-kadang doa Udah nggak tahu yang mau doain apa Sudah Apai bahasa Tahu aja Bahasa roh Bukan bahasa yang Mesti diapalin Nggak usah keluar Bisa Sikantakamakaral Takasyak Apakan Ramatakayukus Sikamakau Ngomong aja Ngomong gitu Keluarin Mulut bagian kita Keluarin dari Mulut Jangan pakai disini Keluarin aja Keluarin Nanti kalau kita akan Mengalir 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 Nanti ada momen Tiba-tiba Bisa penuh banget Dan ketika penuh Kita kayaknya ngapain berhenti Kamu harus ngalami momen itu Pak Bih udah berkali-kali ngalami Ketika penuh sekali Aduh rasanya damai Pak Bih cuma Tuhan Karamah Jasa Udah nggak ngomong apa lain Bisa nangis Bisa tenang Setelah itu Bisa damai Hidup Bisa ketemu orang Tiba-tiba berubah Cara kita ngeliatnya Amin Karena itu bahasa Yang kita tidak mengerti Tapi Bapak tahu Itu bahasa dalam hati kita Sebenarnya Gitu Ya Yuk kita akan naikkan pujian ini Dan nanti pesen papi Kita mulai belajar Mulai berbahasa roh Berbahasa roh Karena itu penolong Buat hidup kita Kita nggak akan bisa Karena ini semua perlu Pertolongan roh kudus Sumber buah roh dalam hidup Orang percaya Sudah ada Keluarin semua sekarang Ya Kita naikkan pujian ini Nanti Sama-sama Jangan malu Kata-kata apapun Yang mau keluar Keluarnya Mulailah dengan Kata-kata kaya Misal ada yang bilang La-la-la-la Apa Nggak masalah Terus Pikirannya harus dilawan Jangan sampai ikut Nanti akan Ya kita bangkit berdiri Kita naikkan pujian ini Nanti kita belajar 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 Tapi mau berdoa Biar kita semua Hari ini penuh dengan roh kudus Karena itu pertolongan Buat kita bisa Menjelesaikan ini Semua dengan baik Yang sudah Baptisan roh kudus Yang sudah Ini nanti Ya semua Keluarin suara Yang lain Kalau kalian mau Buka mulut Buka mulut Ya Alkitab berkata Penuhlah mereka Luar kudus Dan mereka Mulai berkata-kata Bagian kita Cuman berkata-kata Ya Yuk kita naikkan pujian ini Sama-sama Ruh kudus Ruh hadir disini Ruh kudus Ku mengasihimu Kau lembut Kau manis Kaulah Petimurku Penolongku Diutus Bapakku Ruh kudus Kau hadir disini Ruh kudus Ku mengasihimu Kau lembut Kau manis Kau lah Penghiburku Penolongku Diutus Bapakku Ku buka hati Untuk Rohmu Tuhan Ku buka hati Menyembahmu Yesus Janganlah Janganlah Kami Penuhi Penuhi Kami Dengan kuasa Alamah Tinggi Ku buka hati Ku buka hati Untuk Rohmu Tuhan Ku buka hati Ku buka hati Ku buka hati Menyembahmu Yesus Janganlah Kami Penuhi Kami Dengan kuasa Alamah Hati Ku buka hati Ku buka hati Untuk Rohmu Tuhan Yes Lord Ku buka hati Menyembahmu Yesus Ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Untuk hadiratmu Terima kasih Untuk Roh Kudusmu Biarin terus Penuh Dalam hidup kami Semua Karena kami Tahu itu Sumber Pertolongan Kami Dalam kami Membentuk Karakter kami Tanpamu Kami tidak bisa Buat apa-apa Tuhan Tapi kau Sudah berikan Penolong Yang baik Dalam hidup kami Biar kami Terus berserah Kepada Tuntunan Roh Kudus Kami berjalan Sesuai Dengan apa yang Tuhan mau Tuhan Amba berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Biar mulai hari ini Hidup mereka Adalah hidup-hidup Yang diubahkan Pikiran yang Ditunduk Diubahkan Perasaan yang Disembuhkan Kendak yang Ditundukan Kendagingan yang Dimatikan Dan hati yang Mau diubah Itu ada dalam Hidup mereka semua Amba berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus Akan menuntun Setiap langkah Anak-anakmu Di tempat ini Dari satu Kemuliaan Kepada kemuliaan Yang lain Tuhan Amba lepaskan Berkat yang terbaik Berkat kesehatan Berkat damai sejahtera Berkat sukacita Berkat pertumbuhan rohani Dikasih Allah Dan dikasih manusia Ada pada kami semua Amba berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Hidup mereka akan Naik dan tidak pernah turun Mereka akan Di atas dan bukan Di bawah Sekalipun hari ini Orang melihat mereka Di bawah Tapi kami percaya Dengan pertolongan Tuhan Tuhan akan bawa kami naik Kami akan jadi berkat Bagi banyak orang Kemana pun kami pergi Nama Tuhan Di permuliakan Amba berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Biar semua berkat-berkat yang baik Yang dari surga diberikan Buat anak-anak Di tempat ini Amba berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Mereka jadi Pribadi-pribadi Berkarakter Karena kami tahu Hari-hari ini Dunia membutuhkan Orang-orang berkarakter kuat Biar kami jadi Pribadi-pribadi Yang berkarakter kuat Dan kami jadi Saksi-saksi Tuhan Di tengah kegelapan dunia Terima kasih Tuhan Segala hormat Syukur Kemuliaan Saya bagi nama Yesus Kami berdoa Dan kami terima Semua yang baik Dari Tuhan Dalam nama Yesus Amin Amin Ya Terima kasih Tuhan Semua Sudara kita sudah sampai Di ujung daripada Acara Mosaik kali ini Dan Sudara kau sudah diberkati Sudara bisa share Sehingga akan banyak orang bisa dengar Dan pastikan sudah menonton Bagian dan dibagian Sampai selesai Tentang pembelajaran karakter Di rumah damai Dan saya percaya Ketika kita belajar Dan kita melakukan Hidup kita akan berubah Kita akan punya pribadi Menjadi pribadi yang punya karakter yang luar biasa Akhir kata Dari rumah damai Saya mengucapkan Terima kasih Atas semua Tensi saudara Dan please subscribe Share Like Dan komen Kalau sudah ingin Berikan komen Ya Kembali lagi Saya mempatahkan bahwa Pembelajaran kali ini Kami berikan untuk materi Di rumah damai Sehingga bahasa yang saya pakai Adalah bahasa keseharian Bahasa dimana saya belajar Mendekat dengan mereka Masuk ke dunia mereka Dan membagikan Apa yang harus mereka lakukan Dan kita percaya Dengan apa yang kita bagikan Hidup mereka akan berubah Dan mereka akan berhenti narkoba Dan satu Indonesia Bebas narkoba Terima kasih telah menonton